Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Allahumma salli wa salli wa barik Ala nabi Muhammadin wa ala alihi wa sabi ajmain Direwetkan dari Abu Hurairah Rasulullah s.a.w naik mimbar Lalu beliau mengucapkan Amin, Amin, Amin Para sahabat bertanya Kenapa engkau Wahai Rasulullah berkata demikian Kemudian beliau bersabda Baru saja Jibril berkata Allah melaknat seorang hamba yang melewati Ramadhan Tanpa mendapatkan ampunan Maka kukatakan Amin Kemudian Jibril berkata lagi Allah melaknat seorang hamba yang mengetahui Kedua orang tuanya masih hidup Namun itu tidak membuatnya masuk jannah Karena tidak terbak Karena tidak berbakti kepada mereka berdua Maka aku berkata Amin Kemudian Jibril berkata lagi Allah melaknat seorang hamba yang tidak bersolat ketika disebut namamu Maka aku katakan Amin Jaman Ramadan Mari perhatikan aminnya Rasul Atas perkataan Malaikat Jibril Bahwa Allah melaknat hamba yang melewati Ramadhan Tanpa mendapatkan ampunan Dari Ubadah bin Samad R.A Dosa seseorang akan diampuni Jika ia menjaga diri dari hal-hal yang harus dihindari di Ramadhan Lalu apa yang terjadi dengan orang itu Sehingga dia seakan beramal Ramadhan Tapi tidak diampuni dosanya Apakah amalnya tertolak? Berkata Imam Ibn Rojab Al-Hanbali R.A Di antara tanda ditolaknya amal seorang hamba adalah Jika ketaatannya tetap diiringi dengan kemaksiatan Ibadahnya tak mampu mencegah dia dari dosa dua hak di waktu berikutnya Dan tanda diterimanya taubat seseorang hamba adalah Kesalahan lalunya itu tidak diulangi lagi Sehingga akhirnya ia sibuk berketaatan memperbaiki amalan Ramadhan Kian meninggalkan kita Tapi jangan kenorkan doa mohon ampunan Jaman Ramadhan Secara praktis keseharian Di antara keberhasilan Ramadhan Kita setidaknya tercemin dari tiga aspek Yang pertama Meningkatnya ibadah kita pasca Ramadhan Seperti yang dikatakan oleh Imam Ibn Rojab Bahwa Di antara tanda diterimanya amal seorang hamba di sisi Allah Adalah Apabila suatu ibadah menuntunnya pada ketatan-ketatan berikutnya Yang kian tinggi nilainya Lalu ukuran yang kedua Adalah Meningkatnya kapasitas personal Sehingga Kita menjadi pribadi yang enerjik Menyenangkan Dan produktif Bersama partner kerja Tetangga dan keluarga Dan yang terakhir Ukuran keberhasilan Ramadan kita adalah Meningkatnya persaudaraan dan kesetiawanan kita Hikmah infak dan berzakat Seharusnya makin menguatkan kita Untuk benar peduli kepada kondisi saudara kita Sehingga tidak lagi terpisah Antara orang yang solih ibadah Tapi ia tidak tahu kondisi kesehatan Atau kebutuhan pokok tetangganya Itulah tiga keukuran keberhasilan Ramadan Dan jika slogan kemarin saat Ramadan Mari hidupkan Ramadan Maka slogan setelah itu adalah Mari Ramadankan hidup kita Wallahu'alam biswab Selamat menikmati Selamat menikmati